Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Sekarang ini kita akan membahas video tutorial Bagaimana cara membuat kartu ucapan Dan disini kita akan membuat kartu ucapan Selamat menjalankan ibadah puasa 1440 Hijriah Seperti yang tampak pada monitor anda saat ini Dan kali ini saya mendesain menggunakan Photoshop Dan Photoshop yang saya gunakan masih Photoshop CS6 Kenapa disini saya menggunakan Photoshop Untuk mempermudah kita dalam pembuatan efek awan ini Awan ini sangat mudah dengan Photoshop Sebelum kita mulai bagaimana cara membuat kartu ucapan seperti ini Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Untuk berlangganan dan tentunya gratis Dan bagi teman-teman yang sudah berlangganan Terima kasih atas supportnya selama ini Sukses selalu untuk teman-teman semua Baik kita mulai Saya buka Photoshop saya Nah inilah desain yang sudah saya buat dengan menggunakan Photoshop Kita akan mencoba membuat seperti ini Sebelum kita memulai membuat kartu ucapan seperti ini Jangan lupa Teman-teman download dulu materi atau bahannya Nanti akan teman-teman dapatkan bahan-bahan seperti ini Nah inilah bahan atau materi dalam pembuatan kartu ucapan ini Dalam pembuatan efek awan ini Kita menggunakan brush ya Nanti teman-teman load atau teman-teman masukkan Brush awan ini ke dalam Photoshop teman-teman semua Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara memasukkan brush ini Di sini juga saya sertakan model font yang saya gunakan Ada 3 model font yang di sini Ini fontnya Ini dan ini Silahkan teman-teman download Cara menginstallnya cukup mudah Pilih jenis fontnya, klik kanan, pilih install gitu aja Pilih jenis fontnya, baru klik kanan, pilih install Begitu Ada 3 font 1, 2, 3 Baik kita mulai bagaimana cara membuatnya Langkah pertama kita buat dokumen baru File new File new Di sini saya masukkan nama file nya dulu Design kartu ucapan Terus saya mau lebarnya itu saya masukkan 2500 pixel Terus disini saya masukkan tingginya 1500 Dengan resolusi 300 Color mode nya RGB Kalau mode cetak pilihnya CMYK Kalau hanya untuk didesain dan di share ke media sosial Pilihnya RGB saja Ini saya pilih RGB saja Karena tidak untuk dicetak Background kontennya saya pilih transparan Terus saya OK Oke seperti ini Nah berikutnya kita akan membuat background nya Kita akan coba membuat background nya Pertama saya pilih disini dulu Kita kementukan warna dasar background nya Klik disini Create new fill or adjustment layer Pilihnya yang ini Solid color Saya pilih yang Agak oranye Saya taruh disini Saya geser ini ya Saya taruh disini Nah gini Oranye gini ya Oke Udah Sampai disini cukup jelas ya teman teman nya Tinggal digeser ini aja handle nya ini Nah kalau paling bawah itu merah Digeser ke atas sedikit Biasa sedikit berubah jadi oranye Nah gitu Nah gitu ya Yang ini Yang disini Ke sudut kanan atas ini Tinggal digeser aja Nah gitu ya Oke Oke Nah berikutnya kita ambil sebuah gambar Kita akan membuat background seperti ini Nah gini pinggirnya ini Ambil gambar Biar langsung masuk ke area dokumen kita ini Itu pilihnya file Pledge Kalau kita pilih open Nanti akan membuka jendela baru Gini ya Saya pilih open dulu ya Saya pilih open Saya ambil ini Nah dia membuka jendela baru Kalau seperti ini Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan Agar gambar ini masuk ke dalam Dokumen kita ini Jadi sebaiknya Pilihnya ini File Pledge Biar backgroundnya Atau gambar ini langsung masuk ke dokumen kita Pilih backgroundnya Pledge Nah seperti ini Tinggal di Tarik Tekan shift Besarkan Gitu ya Kenapa di tekan shift Biar Propersonalnya tidak berubah Terus Dicentang atau di enter Nah seperti ini Nah berikutnya Berikutnya Ini layar ini Layar background ini Yang ini Yang gambar ini ya Ini saya kasih nama Motif Background motif Biaran Mudah Saat Mengeditnya Background motif Islamic Oke Nah ini Di layar background motif Islamic ini Kita Kasih layar Masking Disini Add layar mask Oke Seperti ini Berikutnya Kita akan Beri Kesan seperti ini Dia sedikit Transparan Gitu ya Tapi di tengah sini Hilang Yang ada di pinggir-pinggirnya Ini aja Oke Pilihnya yang ini Teman-teman Gradient tool Gradient tool Gradient tool Dipilih Terus diikutnya Pilih yang ini Nomor 2 Radial Gradient Oke Dari tengah sini Klik Geser ke sini Nah Ini ya Jadi dia Tengah Disini Hilang Gambar Backgroundnya ini Kalau kurang Lebar Ulangi lagi Dari tengah sini Geser ke sini Tapi agak panjang Nah gitu Terus Yang ini Disini Opacitynya Dikurangin Nah begitu Opacitynya Dibikin 28 Atau 25 Oke Opacitynya Kita bikin 25 Jadi Sedikit Transparan Dia disini Berikutnya Kita ambil Gambar lagi File Place Lagi Ambil Gambar Ini Nah ini Deantra Atau Decentang Kita akan Hilangkan Ini Background Belakangnya Ini Kita hilangkan Dengan Menggunakan Pen Tool Kita akan Menghilangkan Dengan Menggunakan Pen Tool Pilihnya Ini Teman-teman Ini Pen Tool Di Zoom Saja ALT Scroll Ngezoomnya Di bagian Mana yang Mau Diseleksi Di Zoom Begini Jadi Sebaiknya Salah satu Jari Tangan Kiri Selalu Berada Di atas Tombol ALT Karena Ini penting Dalam Proses Penseleksian Oke Kita mulai Seleksinya Dari mana Dari sini Dulu Dari sini Klik Di sini Klik Di sini Tahan Bengkokan Nah Begini Nah Ini Untuk Memutus Handle Ini Tekan ALT Baru Diklik Di sini Kenapa Harus Diputus Biar Kita Bisa Memengkokkan Ke Arah Yang Kita Inginkan Saya Zoom Ya ALT Zoom Scroll Pada Mouse Ngezoom Tekan ALT Untuk Memutuskan Handle Ini Atau Menghapus Handle Ini Tekan ALT Baru Klik Di sini Nah Handlenya Putus Baru Kita Mulai Lagi Memengkokkan Objek Yang Kita Inginkan Atau Memengkokkan Seleksi Yang Kita Inginkan Oke Udah Begini Enggak Perlu Diputus Lanjut Aja Di sini Di sini Di sini Di sini Tarik Aja Di sini Tarik Di sini Di sini Di sini Nah Ini Perlu Diputus ALT Klik Di situ Jadi Untuk Memutusnya Tekan ALT Baru Diklik Oke Begitu Ya Untuk Menggeser Gambar Ke atas Dan ke bawah Scroll aja Pada Pada Mouse Scroll Begini Untuk Menggeser Ke atas Dan ke bawah Nah Terus Untuk Menggeser Ke kanan Dan ke kiri Tekan Control Pada Keyboard Baru Di scroll Untuk Menggeser Ke kanan Dan Ke kiri Oke Ya Berikutnya Saya akan Menyeleksi Dengan Cepat Untuk Menyeleksi Objek Ini Atau Menghilangkan Begon Ini Terus Kem Tepent Terus Terus Terima kasih telah menonton 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 Hilang ya Terima kasih telah menonton 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 Tiba menonton Menonton Terima kasih telah menonton Tiba menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton